Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan mencatat hingga Rabu 22 November 2023 capaian pelayanan KB Kota Pekalongan dapat melampaui target. Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan mencatat hingga Rabu 22 November 2023 capaian pelayanan KB Kota Pekalongan dapat melampaui target. Disebutkan oleh Kepala Bidang P2KB Indriya Susanti bahwa untuk pelayanan KB dengan metode kontrasepsi jangka panjang Kota Pekalongan ditarget oleh pusat yakni untuk jenis AUD sejumlah 320 akseptor dan implan sebanyak 697 dapat tercapai sesuai target. Kemudian untuk MOP sejumlah 15 dari target 20 akseptor dan untuk MOW ditargetkan sebanyak 50 akseptor tetapi masih kurang 2 akseptor dari target yang ditentukan. Jumlah ini dikatakan Indriya lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu. Lebih lanjut, selain melakukan kolaborasi dan bekerja sama dengan stakeholder terkait untuk memberikan pelayanan KB gratis bagi masyarakat. Pihaknya juga melakukan upaya jemput bola, melakukan kunjungan ke rumah-rumah akseptor melalui kader KB. Dan untuk pasangan usia subur yang belum berKB maupun sasaran unmidnit, yaitu calon akseptor yang seharusnya berKB namun belum berKB. Selain itu, upaya lainnya juga dilakukan melalui KIE elektronik, media sosial, poster, dan penyuluhan di kelompok kegiatan seperti BKB, BKR, BKL, dan juga Kampung KB. Yang pertama adalah melalui kegiatan momen seperti ini, pelayanan KB serempak. Setiap bulan itu kan ada momen-momen tertentu. Kita melakukan yang pak di beberapa titik atau lokasi, beberapa paskes, dan itu anehmu masyarakat besar. Karena kalau yang pak itu kan senang ya, dia bareng-bareng gitu jadi ada temannya, beda dengan kalau dia disuruh kakbis sendiri, kadang-kadang bukan semangat gitu. Tapi selain yang pelayan KB serempak ini juga masih melayani reguler, dan semuanya kita gratis ditanggung oleh pemerintah dan ada fasilitas juga ya diberikan seperti transport dan sembako. Terus kalau MOP itu ada uang pembinaan 1 juta.